Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Priyo Tetoko Atau yang biasa dipanggil Mr. Embul Oke, kali ini saya akan membahagian tips berpuasa Yaitu untuk memenuhi kebutuhan air minum di tubuh kita Dan jangan lupa minumnya air kangen water Gimana caranya agar 8 gelas itu terpenuhi? Yang pertama yaitu kita 1 gelas setelah bangun tidur untuk sahur 1 gelas berikutnya setelah kita sahur Dan kapan lagi kita akan meminumnya? Nanti setelah azan maghrib kita minum 1 gelas Dan setelah sholat maghrib kita minum 1 gelas lagi Dan kapan lagi setelah kita makan atau berbuka Kapan lagi kita minumnya? Setelah kita sholat isa Kapan lagi guys kita minumnya? Nanti setelah kita sholat ar-rawi Dan yang terakhir jadi sebelum kita tidur kita minum 1 gelas lagi Oke dan jangan lupa guys minumnya air kangen water Kenapa air kangen water? Karena air kangen water ini memiliki 3 kelebihan utama Yaitu 1 bersifat alkalin Yang kedua microcluster Dan yang ketiga bersifat antioksidan Apalagi diminumnya langsung press mesin guys Oke Sampai sekian untuk tips yang saya berikan saat ini Nantikan tips-tips selanjutnya Untuk berbuka puasa atau untuk yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Dadah